Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, akhir-akhir ini curah hujan di wilayah Indonesia secara khusus di kota Manado cukup tinggi. Di beberapa tempat terjadi tanah longsor dan banjir, ada banyak orang yang menderita dan ada juga di antara mereka yang kehilangan anggota keluarga yang mereka cintai. Saudara, hujan seringkali membuat sebagian orang, khususnya mereka yang tinggal di daerah-daerah yang rawan terjadinya banjir dan tanah longsor, merasa takut, merasa khawatir dan ada juga di antara mereka yang menjadi trauma. Bahkan tidak sedikit ada orang-orang yang kurang menyukai hujan. Mereka mulai mengeluh ketika hujan mulai turun. Lantas menjadi pertanyaan, apakah hujan selalu berarti buruk? Apakah hujan selalu mendatangkan kesulitan, mendatangkan kesusahan dan duka cita serta penderitaan? Saudara, Laura penulis lagu Blessing menceritakan pengalamannya melalui lagu ini bagaimana Tuhan mengajarkan kepada dia mengerti dan memahami apa arti berkat yang sesungguhnya. Beberapa waktu yang lalu, sebuah kabar buruk menimpa suaminya. Suaminya terkena penyakit tumor otak. Dia dan suaminya setiap hari berdoa, memohon supaya Tuhan menghilangkan tumor otak yang ada di kepala suaminya. Tetapi entah mengapa Tuhan sepertinya tidak mendengar dan mengabulkan doa-doa yang mereka panjatkan. Sampai suatu kali Laura menyadari bahwa Tuhan sedang memberikan pesan penting dan berharga bagi dia dan suaminya. Bagaimana jika berkatku kepadamu dan suamimu ada di tengah-tengah hujan? Bagaimana jika berkatku kepadamu ada di tengah-tengah air matamu? Laura mengatakan bahwa ada begitu banyak pertanyaan yang ingin dia ajukan kepada Tuhan sehubungan dengan sakit suaminya. Tetapi melalui pesan berharga yang Tuhan berikan, dia menjadi kuat, menjadi yakin bahwa ada berkat Tuhan yang tersembunyi dibalik sakit penyakit yang dihadapi suaminya. Ada berkat Tuhan yang tersembunyi dibalik proses menunggu pertolongan Tuhan atas sakit penyakit yang dihadapi suaminya. Laura mengatakan bahwa seringkali hubungan kita dengan Tuhan menjadi bertumbuh ketika kita melewati lembah kekelaman bersama-sama dengan Tuhan. Sudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita hujan seringkali terjadi karena ada awan-awan yang kelam. Dan awan-awan yang kelam itu menjadi sumber penderitaan dan mengakibatkan masalah demi masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Namun ingat, tidak selamanya hujan itu mendatangkan penderitaan. Bagi sebagian orang termasuk kita, mungkin matahari jauh lebih baik daripada hujan. Tetapi bagi sebagian orang yang seringkali mengalami kekeringan di dalam kehidupannya, hujan adalah salah satu berkat yang selalu dinanti-nantikan dan diharap-harapkan. Bukankah hujan adalah berkat yang Tuhan berikan kepada setiap orang tanpa terkecuali? Bahkan ketika hujan badai menerpa kehidupan kita dengan sangat keras, hujan tetaplah bukan musuh bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah ada di antara kita yang masih bergumul dengan masalah-masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan? Apakah ada di antara kita yang masih terus berduka cita dan kecewa dengan Tuhan karena ada keluarga yang sudah dipanggil oleh Tuhan? Adakah di antara kita yang masih terus bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan mengambil usaha pekerjaan kita? Mengapa Tuhan mengambil pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan dan harapan keluarga kita? Mungkin kita masih bertanya-tanya dan tidak mengerti mengapa sampai saat ini Tuhan tidak menjawab doa-doa yang kita panjatkan? Saudara ingat, logika-logika atau pikiran-pikiran kita yang terbatas seringkali tidak mampu menjangkau rancangan Tuhan yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan kita. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu, sepertinya seperti tingginya langit daripada bumi, demikian tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Saudara biarlah kita boleh belajar menikmati berkat Tuhan di tengah hujan. Bukankah Tuhan berjanji di balik hujan ada pelangi? Yakinlah bahwa rancangan Tuhan terlalu sempurna dan indah bagi setiap kita orang-orang yang percaya dan mengasihi dia. Tuhan akan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Biar kita selalu boleh menikmati semua yang Tuhan berikan, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan hati yang terus berserah kepadanya. Amin.